Dan langsung saja untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada narasumber kita Ibu Yanti Isa dari MacFood untuk memberikan paparannya kepada kita semua. Waktu dan tempat silakan Ibu Yanti Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen saya sudah kelihatan? Sudah, sudah. Oke, Bu. Nah, terima kasih Ibu Sara, Pak Tito, Pak Min, dan semua peserta. Di sini saya lihat sudah mulai rame ya, ada 30-an ya. Salam kenal dulu. Saya Yanti Isa. Sudah lama sekali di dunia persilatan makanan ini ya. Jadi usaha saya sudah 19 tahun. Namun saya sebenarnya mulai usaha dari nol, dari mulai konsep di atas kertas mendirikan MacFood Inovasi Pangan, yaitu perusahaan produsen food seasoning sekaligus sebagai research and development company untuk mikro sama UKM. Jadi sebenarnya sih saya mendirikan R&D company, tapi harus saya gandeng dengan produk dan peluang usaha. Karena kalau nggak digandeng kan prakteknya susah ya, karena saya melihat waktu itu dunia mikro dan UMKM ini butuh usahanya tuh memakai ilmu. Ya banyak yang usaha tuh ya pokoknya jalan dulu deh gitu kan. Jadi sebenarnya saya ini 20 tahun pengalaman di profesional, di berbagai usaha fast moving consumer goods, salah satunya Nestle Indonesia, Mayora Group, terakhir saya director di Tupperware Indonesia, sambil saya sendiri usaha 11 tahun paralel. Jadi sekarang 8 tahun saya sudah full menjadi fokus di bisnis saya sendiri dan berbagai kegiatannya lain. Ya saya juga mendirikan Yayasan Bindakar Samandiri, kemudian saya juga aktif di IWAPI, Ikatan Warita Pengusaha Indonesia. Salah satunya juga saya menjadi fasilitator BTOM mewakili IWAPI. Ya salah satunya kenapa hari ini saya share link Google, karena saya melihat ya saya harus aktif juga ke berbagai pemangku kepentingan, karena dunia perizinan di Indonesia gapnya lumayan besar ya. mungkin usaha mikro ada perizinan ini, tapi sekarang 2 tahun terakhir ini kan udah lumayan ya, udah lebih mudah ya. Jadi ada gap antara usaha mikro, setelah usahanya kecil mulai menengah tuh mulai ada gap di situ, ya ada langsung ke perusahaan besar. Demikian juga saya mau sharing di sini soal manajemen produksi ya, karena bagian dari yang harus kita lakukan step by step, ngikutin skala usaha kita. Usaha saya sendiri tadi kan saya bercerita ya, benar-benar dari nol saya mulai dari di atas kertas, tanpa punya produk, tanpa punya pelanggan, tanpa punya tim awalnya. Jadi saya mulai seap make food inovasi pangan, jadi bikin produksi ya, food seasoning. Itu juga saya mulai kan dari skala yang sangat kecil, home industry ya, tapi saya udah pisah, ruang produksinya saya sewa tempat, dan sudah melakukan food safety ya, cuman ya kantor waktu itu masih di rumah, garasi jadi tempat training ya, memang rohnya ini training di McFood dan Amazi, jadi ini dulu gerobak yang saya franchise kan dulu gerobak fried chicken, trainingnya di garasi rumah saya, bukan garasi kosong ya, garasinya dikeluarin dulu mobilnya tiap hari diisi pepan tulis, kursi, meja gitu kan, nanti kalau udah saya pulang kantor diberesin lagi gitu kan, ya seru ya. Terus kita juga mulai membuat program home industry untuk khusus untuk mikro dan UKM, karena si Amazi sendiri, si yang gerobak tadi kan, saya mulai naikin kelasnya step by step, pertama jadi fast food restoran Amazi, kemudian bertahap menjadi family restaurant sekarang ini, kita mau kelasnya naik, itu juga karena berbagai strategi persaingan dan kompetensi dan tuntutan, juga kita makin mau lebih baik aja ya, jadi memang kita punya strategi-strategi untuk kesana. nggak usah terlalu rumit sebenarnya, yang namanya manajemen produksi usaha kuliner UMKM itu, yang penting kita ini melakukannya step by step ya, jangan, walaupun usaha kita mulai dari rumah tangga, misalnya, coba kita pikirin aspek-aspek yang harus ada di sini, pertama adalah soal hygiene pekerja, mungkin saya nggak jelasin teori banyak ya, karena waktunya juga 30 menit, saya mungkin kasih contoh-contoh langsung implementasi di lapangan, soalnya saya ngisi kelas UKM Center di UI ini 2 sesi, kayak gini ya, jadi mungkin karena pengantar dulu aja ya, jadi hygiene pekerja, terus ruang dan fasilitas produksinya seperti apa, peralatan produksi, proses produksi, kemudian pengemasan dan penyimpanan. Nah, ini mungkin yang perlu dikenal sama teman-teman di sini, sebenarnya jenis usaha kuliner atau usaha makanan itu sebenarnya ada dua grup kategori, kenapa kita harus kenal dua grup kategori ini? Karena ini menyangkut nanti soal standar food safety-nya juga, dan perizinannya ya, sekarang kan legalitas mulai dipermudah nih sama pemerintah ya, dua tahun terakhir ini yang harusnya akan dimanfaatkan. Jadi BPOM juga sudah sangat banyak perubahan, PEMDA juga sudah banyak perubahan, jadi harusnya teman-teman pengusaha baru ini akan lebih mudah ya. Jadi kalau food service itu, produksi makanan siap jadi, itu misalnya kita punya restoran, punya hotel, punya makanan di hotel, food court, atau booth juga itu namanya produksi makanan siap jadi, atau catering. Tapi ada juga yang namanya mungkin bukan siap jadi yang masuk ke konsumen langsung ya, atau bukan siap saji juga bisa, misalnya kita menjual produk frozen food yang kita jual ke jaringan kita sendiri, namanya kitchen central itu ya, seperti saya punya pengolahan ayam, beef patty, chicken nugget, yang saya masukin tuh ke jaringan franchisee Amazie dan restaurant outlet kita sendiri, yang di Jabotabek sampai Jawa Timur lah, sampai Surabaya ya. Kalau yang di lainnya tuh, beberapa tempat kayak di Flores, di Palembang, bikin kitchen central lagi, atau si franchisee-nya yang mendouble menjadi kitchen central. Itu kan, jadi kitchen central itu sebuah sistem logistik yang kita sesuaikan dengan bisnis kita. Jadi, nggak semua bisnis mungkin cocok dengan kitchen central ini, bisa juga mungkin cocoknya dengan suplai, apa sih namanya tuh, dari satu daerah langsung gitu. Kalau saya menganut, karena Amazie itu kan bergerak di ayam ya, ayam itu sangat high competitive, di costing dan lain-lain. Jadi, saya memikirkan logistik supply-nya tuh desentralisasi dan gabungan sentralisasi gitu. Jadi, gimana kita bisa menciptakan sistem itu. Kemudian juga bisa sebuah food service adalah, kita memproduksi bahan baku, yang dijual ke jaringan B2B, bisnis-bisnis. Misalnya, kita bikin frozen bakso. Kalau saya bikin kayak frozen-frozen food gitu, yang dijualnya tuh, kepada restoran lain gitu, sesuai spesifikasi mereka. Jadi, misalnya kan banyak tuh jaringan food service ada, apa namanya tuh, kayak confidence store ya, itu juga kan dia punya makanan yang siap saji, biasanya mereka pesan ke kita, jadi tinggal ngegoreng aja di lapangan gitu kan. Kenapa mereka nggak pakai bahan baku industri, yang udah jadi frozen food, kan banyak tuh yang dibikin perusahaan-perusahaan besar. Kan kita bisa bikin yang rasa yang lebih, kualitasnya lebih bagus dari produksi masal gitu, seperti itu. Itu juga namanya produk food service. Ada lagi kategori industri kecil dan menengah. Ini adalah semua produk, kalau diproduksi, dalam kemasan dan dijual ke konsumen langsung, tapi umur produknya lebih dari tujuh hari. Dia bisa aja makanan kering, bisa makanan basah, bisa minuman, bisa makanan beku. Nah, itu harus butuh izin edar. Nah, izin edarnya itu kan ada dua macam ya. Jadi, kenapa kita harus tahu kita ini bisnis yang food service atau bisnis industri kecil? Karena berhubungan dengan legalitas, keamanan pangan yang diatur oleh pemerintah. Jadi, kalau food service, nanti keamanan pangannya like hygiene. Sedangkan kalau industri kecil, ada dua, tadi kalau dia yang resiko rendah, misalnya kering-keringan, dia masuknya ke SPT, IRT, atau industri rumah tangga. Terus, kalau yang high risk, terbuat dari susu, misalnya daging, atau yang basah-basah dibekukan, itu masuknya BPOM. Nah, misalnya kayak minuman, kita produksi minuman. Saya juga bikin tuh minuman satu liter ya. Ya, kan sekarang restoran segala aja diupayakan gimana delivery-nya tinggi, pre-ordernya tinggi kan. Minuman, misalnya minuman di restoran Amazie itu kan ada banyak minuman. Kita jual biasanya sebagai siap saji, tapi dengan poin pandemi, kita jual yang minuman milkshake satu liter lah, kopi satu liter gitu kan. Nah, itu kalau selama umurnya masih di bawah tujuh hari, dalam kemasan, itu masuknya food service. Kenapa sih butuh keamanan pangan? Nah, karena sebenarnya itu adalah kepentingan kita dan konsumen. Jadi, sebagai perusahaan, kita kan punya tanggung jawab ya. Punya tanggung jawab. Bahaya sekali ada kontaminasi dari pekerja. Kontaminasi itu dari berbagai sumber loh, banyak sekali dari pekerja. Nanti saya balik lagi ke slide yang di awal mungkin ya. Dari pekerja bisa ada kontaminasi, bisa karyawannya kotor gitu. Entah dari tangannya, dari kukunya, dari rambutnya gitu kan. Itu namanya personal hygiene. Terus ada sampah produksi. Jadi, kalau di restoran itu ya memang kalau tempat sampah harus tertutup. Jadi, semua dipikirin lingkungan restoran atau produksi makanan, peralatan pengolahannya, air yang kita pakai untuk mengolah makanan, tanah juga sekitar lingkungan yang kita pakai. Terus mungkin ada binatang-binatang dan lain-lain. Itu penting banget. Jadi, memang penting banget kita itu menguasai manajemen produksi. Karena untuk keamanan pangan konsumen, juga untuk kita bertanggung jawab, menghindari hal yang tidak diinginkan. karena kontaminasi terhadap makanan itu akibatnya bisa fatal. Ya, itu tadi kan karena adanya mikroba, orang bisa sakit perut. Itu penyakit yang paling rendah. Yang lebih bahaya lagi, bisa diare, sama kelacunan makan, itu bisa sampai orang dirawat di rumah sakit ya. Karena dehidrasi dan serangan bakteri yang luar biasa. Nah, terus kalau kita misalnya, ah saya sudah bersih kok, sudah ini kok gitu. Saya enggak butuh manajemen produksi. Manajemen produksi sangat dibutuhkan. Tadi kan personal hygiene, lingkungan produksi, peralatan. Karena kita mau, perusahaan kita mau membesarkan, kita boleh aja membuat perusahaan dari rumah, dari kecil. Saya juga mulai dari usaha mikro ya. Tapi kita harus berpikir, perusahaan kita itu growth. Jadi yang namanya manajemen produksi itu bagian dari kita, menjadi dasar, kita bisa menduplikasi usaha kita. Menduplikasi usaha itu mulai dari asalnya produksi satu batch, bisa dua batch, gitu kan, tiga batch. Bisa membuka cabang, atau menjual kemitraan. Banyak sekali caranya, kan. Nah, nomor satu, mungkin di sini yang safe-safe lebih pinter dari saya soal personal hygiene, di hotel luar biasa. Tapi ini buat UKM, UKM, mikro, kadang-kadang kan kita tuh juga masih sibuk sekali dengan nomor satu pasti jualan. Nah, tapi penting banget personal hygiene. Siapapun yang bekerja dengan kita, entah karyawan yang sudah rutin produksi dengan kita, apalagi kita kan kalau mikro sama UKM kan suka dobel-dobel ya, karyawannya ya. Ya dia masak kalau di dapur, ya dia juga jadi kasir di depan, atau ngelayanin. Kadang kan kita paralel gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi, setiap hari mereka harus punya personal hygiene. Sepertinya sepele, tapi ini benar-benar harus jadi masuk ke dalam peraturan perusahaan. Seperti mandi, mencuci rambut, menggosok gigi, memakai air bersih, membersihkan mata. Nah, ini penting banget diingat bahwa di usaha makanan tidak boleh ada jenggot, kumis. Nah, ini juga suka ribut ya orang-orang yang apa ya, saya nggak ngerti lah orang-orang yang meributkan terkait dengan agama segala macam gitu ya. Ini menyebalkan juga ya. Nah, itu juga harus kita, memang itu sangat serik saya, kumis, jenggot, itu benar-benar nggak boleh ada di makanan. Terus, rambut juga, jadi kalau laki-laki perempuan, kita diamasi maupun make food, pasti pakai hairnet atau topi produksi. Jadi, benar-benar rambutnya nggak ada yang sedikit pun keluar. Jadi, terutama bagian depan ya. Terus, kuku. Kuku juga harus dipotong. Dan semua orang yang kerja itu nggak boleh ada perhiasan. Jadi, yang namanya cincin, kalung, terus gelang, jam tangan, semua harus dicopot saat bekerja di industri makanan. Dan juga harus selalu cuci tangan saat habis pegang uang, bawa poin, bisa melayani kasir. Itu harus terus cuci tangan berkali-kali ya. Nah, ini juga kalau dulu memang orang itu kerja di Amazi, pakai seragam dari rumah, kemudian di dapur nanti pakai celemek bersih gitu kan, sebagai dobelannya gitu. Kalau sekarang, sejak pandemi, dia nggak boleh baju dari rumah. Jadi, benar-benar dari rumah itu semuanya jilbabnya, topinya, bajunya semua diganti di tempat outlet, kemudian pakai baju seragam yang bersih di outlet gitu. Jadi, dia nggak boleh keluar-keluar lagi dari situ gitu. Karena itu menjaga kontaminasi dari luar ya. Terus, kita bisa sederhanakan tadi yang rumit tadi dengan gambar yang seru-seru lah apa ya, biar lebih masuk kan. Karena ini harus diulang-ulang disampaikan di restoran. Untuk produksi malah kita lebih ketat lagi. nanti saya ceritakan ya, lebih ketat lagi. Karena kan kalau food service, makanan siap saja kan konsumen menerima makanan yang baru dimasak gitu kan. Kontaminasi sebenarnya lebih sedikit. Tapi nanti saya mau cerita juga kalau yang produk frozen food di Amazi ya. Karena Amazi juga punya produk frozen food, punya produk restorannya. Jadi, itu juga berbeda sedikit ya. Nah, ini sering terjadi di itu saja. Kadang-kadang kan kalau cuma dari poster, di training, kadang-kadang kan nggak masuk. Jadi, kita suka kayak sidak kasus gitu kan sebelum masuk kerja. Ini saya tahu banget di hotel itu ketat banget ya. Ya, kita belum kayak kuku apa gitu kan. Jadi, memang kita selalu meriksa tiap hari itu kukunya mana, rambutnya mana, periksa badannya, kebersihan badannya. Kan jangan sampai bau badan atau apa. kan jadi seperti itu ya. Apalagi sekarang kan kalau kita selama, tapi sebenarnya sebelum COVID juga kalau orang dapur tuh masak ya memang pakai saru pangan dan masker ya. Kalau sekarang kan bagian depan juga kita pakai masker. Walaupun mungkin kita nggak belum sesempurna yang merek-merek besar itu kan mereka bener-bener sampai teliti ya. Tapi itu betul banget harus kita ikutin seperti itu. Oh ya, satu lagi kalau di Amazi itu sama McFood ya. Memang McFood sama Amazi kan dua bisnis yang berbeda. itu bener-bener semua karyawan nggak boleh merokok. Semua nggak boleh merokok baik jam kerja di ruangan lain maupun di luar. Pokoknya semua orang masuk kerja nggak ada yang boleh merokok. Itu kan berbahaya sekali ya. Apalagi kalau di dapur ya kebayang bisa kebakaran. Jadi kalau kita sih memang peraturannya dia mau kerja di ofis, mau kerja di dapur, mau kerja di produksi, semua orang nggak boleh merokok. Karena itu apa ya, budaya kerja maksudnya. Sebentar ya. Nah jadi terus mereka tuh sering di briefing aja memang apa saya lihat chef-chef tuh lebih bagus-bagus nge-trending kayak gitu ya. Kalau kita kan bukan restoran yang jadi Amazi itu kan sebenarnya nggak butuh juru masak yang bagus. Jadi yang kita bagus itu di R&D-nya. Jadi kita bikin menu tuh udah kayak robot orang ya. Nge-goreng ayam itu ya harus 12 menit. Terus minyaknya harus 150 derajat. Terus kalau nge-goreng nasi goreng juga udah urutan semua. Bumbu-bumbunya kita ciptain dari powder ya. Jadi distribusi nasional seperti itu. Jadi sebenarnya simpel sekali di dapur itu benar-benar quick service restoran. Minuman-minuman juga mostly di powder. Jadi kita mix yang fresh itu kita tetap pakai bawang fresh misalnya selada fresh cabai fresh itu yang minimal kan gitu. Jadi untuk apa sih tetap kan wanginya apa nggak bisa ini misalnya saus lada hitam itu kita dari powder tiap pagi masak dimasak di 5 menit dari powder menjadi saus lada hitam terus tambahin paprika gitu kan. Nah itu tuh jadi biar nggak pakai pengawet kayak gitu. Pokoknya semuanya serba standar gitu dan serba gampang jadi nggak boleh ngerang-ngerang resep nggak boleh ngelewatin sampai urutan masak misalnya urutan kalau nasi goreng aja harus misalnya mentega dulu misalnya telur dulu itu nggak boleh dirubah tuh urutannya yang terakhir bumbu nasi gorengnya misalnya itu nggak boleh dirubah-rubah jadi memang mereka itu yang jadi kita fokusnya tuh bagaimana mereka tuh disiplin. Nah yang kedua tadi kan pertama tentang hygiene itu ya hygiene pekerja yang penting lagi adalah hygiene ruang produksi. nah memang ruang produksi itu harus ini mungkin yang buat usaha rumahan ya bisa juga kok rumah tangga itu ya dibikin tempat produksi ya nah coba kita bisa nggak bikin ruang produksi itu ya apalagi kalau yang bikin frozen food di rumah tangga ya jangan disatukan sama dapur sehari-hari gitu jadi kita biar bisa lebih menjaga hygiene ruang produksi itu jadi mungkin orangnya bisa aja double ya kita sendiri keluar masuk gitu kan kita masak di dapur kita buat rumah tangga terus kita masak di dapur usaha kita gitu kan terus juga atau bagi yang belum bisa minimal dia memisahkan alat-alat di ruang produksi itu antara yang untuk usaha sama untuk yang apa sih namanya untuk rumah tangga itu penting sekali ya karena agar menjaga kontaminasi dan penyimpanan alat-alat itu dimana jadi coba kita pikirkan yang minimal ya saya paham ya namanya usaha baru gimana kita bisa meminimalkan cost dan meminimalkan segala macam coba kita mulai disiplinkan karena bangunan untuk ruang produksi makanan itu sebetulnya harus bangunan yang tertutup jadi bebas debu tempat sampah bebas selokan air besi jadi kalau kita punya tempat sampah di dapur kita harus yang ada tutupnya kemudian kita punya tempat sampah di luar misalnya di halaman ya di halaman restoran atau di halaman rumah kita itu juga harus tertutup karena itu menjaga tadi berbagai kontaminasi dari binatang binatang ya terus bangunan dan prasarana terus usahakan tidak ada pencemaran bahaya fisik biologis dan kimia dan alat-alat juga yang mudah dibersihkan dan tidak mudah berkarat ya terus memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik nah ini juga apa sih kontaminasi fisik nah itu jangan sampai misalnya ada step plus masuk ke makanan itu kontaminasi fisik ya terus biologis itu tadi ada semut ada lalat gitu kan kalau kimia itu jangan sampai nih kita sabun gak bersih masuk ke dalam sendok kita atau wajan kita karena itu masuk kimia ya jadi memang harus bener-bener bersih ada itu ruang produksi jadi ada yang namanya membersihkan dan mensterilkan ini contoh restoran Amazi kan kecil-kecil aja ini salah satu restoran kita yang di Malacca, Malaysia di Indonesia juga banyak bentuk kita memang di Indonesia kemarin karena banyak di mall ini kita ada di untungnya kita ada di ruko, ada di mall ada di sekolah ini makanannya yang udah kita repositioning ya terus nah ini contoh dapur sederhana tadi kan bisa lihat ya dari luar kan kecil kayak gitu dapurnya juga kecil nah ini adalah bagian dari fasilitas ruang produksi ya nah jadi kita itu sebelum merenovasi dapur ya atau merenovasi restoran atau merenovasi ruang produksi di rumah ya kan kita bisa misalnya ah saya mau bikin produksi frozen food di rumah gitu kan tiap hari kita bisa bikin tuh mungkin kita korbankan garasi kita mungkin kita di luar di kapot gitu misalnya atau ada kamar yang dikorbankan gitu misalnya ini kan salah satu kita berbisnis agar higienis kan kalau mau serius jadi memang walaupun usaha kita mikro atau rumah coba kita lakukan dengan serius dan perencanaan jadi ini tuh kenapa harus bikin layout layout itu kan berhubungan dengan titik air dan titik listrik jadi misalnya kan chiller dispenser kan ada listrik freezer meja kerja mungkin penerangannya harus lebih terang gitu terus ada fryer kalau di amasi itu ada fryer yang pakai pemantik api berarti fryer walaupun pakai gas harus ada lagi listrik buat pemantiknya terus ini kompor kenapa fryer dengan kompor deketan karena hubungannya sama ex-house ya kita kan harus ada ex-house terus kasir ini sebenarnya garis aja sebenarnya biasanya kita dapur ada penghalang tapi orang bisa keluar masuk keluar masuk nanti masuk keluar pelanggan ke sini misalnya nah ini kalau restoran kayak gitu contohnya ini kalau contoh frozen jadi amasi itu punya juga usaha frozen food yang kita bikin dari 3 tahun yang lalu nah memang pandemi ini alhamdulillah yang perkembangannya luar biasa nah ini walaupun secara konsep ini saling menguatkan antara restoran sama frozen food itu satu konsep bahwa ini makanannya sama kasarnya mirip dan sama jadi kalau di amasi juga jual burger di frozen food juga jual burger kalau kita jual fried chicken di amasi restoran kita juga fried chicken di amasi frozen tapi dengan apa sih cara masak yang berbeda terus ukuran yang berbeda agar dengan kebutuhan di rumah gitu kan nah ini untuk frozen food ini kan industri kecil masuknya ya kalau make food lebih besar dan lebih rumit tempat produksinya tapi kalau amasi frozen ini kan baru 3 tahun juga kita penjualannya juga baru sedikit ya ini tuh layoutnya tuh ada standar produksi PSB dari BPOM jadi pasarana dan sarana bangunan jadi kalau kita mau renovasi ruang produksi ini kita harus konsultasi dengan BPOM saya juga baru urus sekarang ya karena awalnya kan walaupun kita sudah mulai dari 3 tahun yang lalu tapi belum terlalu gencar kita jualan produk frozen amasi ke pasaran ya jadi waktu itu kita lebih banyak menghandle frozen untuk B2B dan otak kita sendiri jadi kan kita memang bikin chicken nugget chicken patty beef patty itu buat restoran kita sendiri sekarang kita kemas buat konsumen jadi banyak produknya sama sebenarnya ya tapi kemudian kita kemas untuk konsumen langsung gitu kan nah bedanya begitu kita masuk menjadi kemas konsumen langsung itu udah harus punya izin edar yang namanya BPOM dan ruang produksi jadi beda lagi gitu kan jadi kalau kita ruang produksi yang menurut standar BPOM namanya PSB ya pasarana dan sarana bangunan ada yang lebih tinggi lagi namanya CCPOB cara CPPOB cara pengolahan pangan olahan yang baik itu ininya standarnya lebih tinggi lagi si McFood lagi menuju ke sana gitu kan dari PSB jadi ini biasanya karyawan dateng masuk ke locker nah karyawan dateng itu kan ganti baju ya ganti baju ganti sepatu pakai masker baru terus dia kalau udah masuk ruang produksi ya dia udah kayak dikandangin gak boleh keluar lagi jadi kalau nanti jam isi rahat misalnya shift 1 jam 8 sampai jam 12 gitu ya isi rahat jam 12 sholat sama makan dia kalau keluar harus kesini lagi ganti baju lagi ganti sepatu dia boleh ke masjid atau makan siang atau ke kamar mandi jadi pada saat dia udah ganti baju dia udah harus selesai urusan kamar mandi dan lain-lain sehingga pada masuk ruang baju ganti udah gak ada lagi pergi ke kamar mandi karena bahaya banget kan kalau baju produksi dia pakai ke kamar mandi untuk buang air kecil air besar itu bahaya sekali akan kontaminasi jadi dia dikandangin gitu disini gak boleh keluar-keluar keluar masuk bahan baku juga lewat pass box namanya jendela gitu jadi dia minta orang gudang bahan baku orang gudang finish good disini jadi dia kerja disini aja nanti pulang jam istirahat dia keluar dia ganti sepatunya ganti bajunya kemudian baru dia ini nanti sebelum masuk kerja tadi harus tadi cuti tangan segala macam pakai perlengkapan perlengkapan kerja ya nah ini jadi ini ke belakang sana tuh bahan baku kering-kering yang amazi soalnya amazi itu kan bahan bakunya banyak ya untuk restoran kita ada sambel itu sambel kita gak produksi sendiri kita maklon tapi pakai brand kita dan formula kita banyak kemudian kita punya apa powder-poder minuman itu diproduksi oleh macfood ya powder-poder bumbu jadi dia langsung ke gudang nah kalau yang di amazi ini juga bumbu-bumbunya kan dari macfood jadi dia apa dimasukin ke pass box gitu loh bahan bakunya kalau yang kering-kering kan resiko rendah tapi produksi basah-basah disini tuh bener-bener harus hati-hati gitu kan terus di ruang kerja produksi itu kok kita bikin kayak peraturan-peraturan tadi yang saya cerita ya kayak pindah ruangan tadi udah dijelaskan mungkin saya gak bacakan ya nah ini juga cara membersihkan jadi kita tuh banyak sekali bikin peraturan ya nanti saya ceritakan peraturan itu yang namanya SOP tapi kalau dibilang kok capek ya usaha mikro langsung bikin peraturan eh nanti kalau bikin peraturannya belakangan kita repot sendiri dan kedua nanti begitu daftar PIRT dan BPOM itu kan dibutuhkan dokumen itu gitu loh dokumen peraturan-peraturan itu namanya SOP kan standar operating procedure jadi kita tuh bener-bener bikin segala macam peraturan termasuk peraturan bersih-bersih contohnya membersihkan dinding gimana membersihkan langit-langit jadi ada namanya general cleaning mingguan membersihkan harian membersihkan mingguan bulanan gitu terus sebenarnya juga ada sanitasi untuk alat-alat ya tapi mungkin saya enggak enggak terlalu detilin disini ya mungkin apa tapi udah kebayang lah ya jadi tadi kan udah lihat denah yang saya bikin ya nih dari denah itu kan kita punya perlengkapan datuk namanya ex-house food ducting sink grease trap meja kerja meja adonan nah ini contoh ya sebenarnya kan banyak yang printil-printil lagi ya tapi ini contoh contoh pada saat kita memilih peralatan dapur atau peralatan produksi mesti memilih bahan-bahan yang tidak tidak rawan cemaran kontaminasi misalnya hindari barang-barang yang ada karat yang mudah berkarat misalnya misalnya pisau harus yang bener-bener dari stainless steel terus ini zinc juga dari stainless steel terus meja kerja atau dari keramik masih bisa cuman hindari yang banyak lekukan-lekukan hiasan-hiasan gitu bahaya ya bisa apa nempel disitu kontaminasi-kontaminasi terus bisa juga dari plastik tapi hindari dari bahan yang dari kayu nah ini contoh aja perlengkapan dapur tuh nah ini buat yang usaha restoran jangan lupa kalau kalau kita di dapur rumah tangga kan zinc kita kecil ya kalau kita usaha produksi makanan itu zinc kita besar loh karena apa kayak saya di produksi tadi di produksi produksi frozen itu kan nyuci ayam nyuci apa disitu kan kemudian harus ada grass trap grass trap itu biar kita tidak mengotori lingkungan kan jadi lemak-lemak kotoran-kotoran itu dimasukin di ada namanya grass trap itu udah standar restoran atau produksi usaha kecil ya terus juga perhatikan peralatan-peralatan masak yang buat produksi kita jadi biar ada spesifikasinya jadi beda loh masak di high pressure sama di low pressure mungkin disini pernah tahu ya kompor low pressure tuh yang biasa kita pakai di rumah tuh maaf saya nyebutin merek ya kayak Rina yang dua tungku itu ya itu low pressure itu bisa juga dipakai buat produksi usaha makanan saya juga pakai itu untuk yang menu-menu tertentu ya kayak spaghetti atau apa ya itu gak apa-apa juga yang penting kita tahu kestabilannya tapi kalau untuk memasak yang tertentu kita butuh kompor yang lebih stabil panasnya dan lebih lebih merata ya kita butuh yang kompor yang high pressure terus kayak freezer juga buat menyimpan bisa juga freezer untuk produksi sebenarnya freezer itu ada dua jenis ya buat usaha mikro dan UKM ada freezer yang disebut blast freezer yang suhunya tuh minus 25 sampai minus 40 dia buat membekukan tapi memang mahal ya sedangkan di mikro umur UKM biasanya pakai freezernya tuh yang sama di otat-otat Amazi juga kita pakainya cheese freezer chest freezer chest freezer tuh suhunya cuman minus 18 jadi dia tuh sebenarnya hanya untuk menyimpan bukan untuk membekukan pada saat kita memproduksi membekukan pakai chest freezer itu harus ada taktiknya berarti pada saat membekukan itu harus apa berarti kan bagian dari produksi ya harus setengah setengah kapasitasnya terus pada saat menyimpan harus kapasitasnya 3 per 4 gitu jadi memang betul-betul harus dijaga dan harus dicek terus suhunya quality control suhu ini contoh ya peralatan-peralatan dapur di restoran sekarang mah gampang ya dulu Amazi selalu pesen khusus ya meja-meja kayak gini ya sekarang kayaknya banyak yang udah jadi dan jauh lebih murah nih berapa tahun ini mau yang begini mau begitu jadi bisa lebih murah sih sebenarnya sekarang itu nah ini juga tadi kan tentang kebersihan ruangan ya sekarang kebersihan peralatan jadi peralatan yang dipakai di usaha kuliner entah restoran atau produksi kecil tuh harus sering apa sih higienitasnya harus bener-bener dijaga ya contohnya kalau kita lap kerja aja ya kan kalau kita di rumah tangga lap yaudah dicuci di mesin cuci beres ya nah kalau di usaha makanan karena itu banyak mengandung makanan biasanya kita rebus juga nah itu juga panci rebusnya jangan sampai nyatu sama panci rebus shop gitu jadi panci rebusnya dipisah gitu kan nah kayak seperti-seperti itu jadi kemudian kita juga pakai itu misalnya cairan desinfektan untuk mengelap itu ya itu juga harus hati-hati jangan sampai kena makanan jadi kalau usaha makanan tuh gak boleh yang suka ada tuh desinfektan yang disemprot-semprot ya itu sebenarnya gak boleh buat restoran tuh sama usaha makanan itu bahaya jadi bener-bener hanya di skala kecil sedikit kita semprotkan agar tidak kemana-mana ya karena itu kan gak boleh dimakan biasanya ya ini juga cara-cara membersihkannya ya jadi memang kita bisa mensterilkan alat-alat yang kita pakai seperti food processor habis dibersihkan kita kita rendam dengan air panas ya agar dia setelah dicuci sabun dan lain-lain kita rendam agar dia steril atau sebelum dipakai itu bisa kita lakukan ada juga alat steril kan tapi kalau usaha mikro UKM kan kita sering gak punya seperti itu ya nah untuk proses produksi di usaha mikro sama UKM ini juga penting sekali mulai memilih bahan baku resep alur produksi terus proses produksi prosedur pelaksanaan titik krisis dan pencatatan kualitas kontrol kenapa sih kita harus bikin menentukan bahan baku itu sangat serik karena kan biar produk kita konsisten selain untuk food safety tadi biar nanti kalau kita bikin itu gak misalnya bikin ayam gitu ya fried chicken beku tadi enggak yang nanti si ayang bikin dia crispy si bayang bikin gak crispy biar kayak gitu kalau bakso yang satu benek yang satu kenyal gitu kan jangan sampai kayak gitu nah ini juga namanya resep formula itu harus kita kita buat di semua usaha kita ya biar itu tadi resep itu ya bukan hanya misalnya bikin nasi goreng gram-gramnya aja tapi juga urutannya terus menitnya gitu kan terus titik-titik kritisnya nanti kita kasih contoh-contoh aja ini contoh ya contoh kalau saya bikin pelatihan bakso kita juga kan biskin bakso juga ya itu juga kalau bikin bakso halus tuh dagingnya daging bagian apa sapinya terus jenis sapi apa gitu kan jenis sapinya juga penting gitu kan sapi tuh macem-macem terus kita mau pakai sapi daging sapi frozen apa daging sapi fresh itu juga beda nanti selain bagian-bagiannya jadi apa kita betul-betul harus detil di dalam pemilihan bahan bakso contoh aja terus kita bisa bikin resep produksi tuh ada batchnya misalnya kita bisa kalau di di McFood itu kan ada bikin bakso misalnya ya ada batch yang untuk pakai mesin penggilingan yang 4 kilo bisa bikin 4 kilo bisa bikin 2 kilo bisa bikin 500 gram misalnya kalau pakai food processor gitu nah itu harus ada resep untuk batchnya kalau kita biasanya resepnya pakai persentase sehingga bisa tinggal dikali pada saat oh 2 kilo 500 kilo 500 gram jadi kita tidak pusing nyitung-nyitung terus kan jadi bisa bikin tabel-tabel per batch alat yang ini alat yang itu ini contoh bikin bakso alur produksi bikin bakso ya mulai dari daging sapi ini daging sapi fresh ya mulai digiling digilingnya pakai penggilingan kita sendiri biar tidak ada kontaminasi kalau kita beli daging giling soalnya kalau beli daging giling nanti kualitasnya tidak terjamin ya karena tadi kan kita mau yang bagian-bagian misalnya mau pakai bakso halus pakai khas dalam pakai topside misalnya kalau yang bakso urat mau pakai sengkel daging iga nanti kalau kita beli daging giling udah jadi kan kita gak tahu kualitasnya gitu kan jadi kita giling sendiri terus dilakukan marinase terus penggilingan ini contoh ya terus pecetakan ini kalau yang manual karena kita ngajarin buat home industry kan yang bakso itu banyak orang untuk home industry kita ajarkan pakai manual ada pakai es batu pakai premik bakso kalau di McFood kita bikin premik bakso biar standar dimanapun mereka produksi mereka bisa produksi kan di Palembang dimana-dimana kita kirim dari Jakarta premiknya jadi daging sapinya mereka cari di lokal tapi yang ada standar yang kita tentukan misalnya ini kalau bikin bakso merebusnya harus 50-70 derajat waktunya 50-60 menit berarti gak meridih airnya kan misalnya terus diangkat penirisan contohnya kayak gitu terus mengemas juga nah dalam pengemasan juga kalau usaha mikro kan kita banyak sekali alat-alat pengemasan ya nah ini juga penting memilih packaging kemasan memang kalau usaha masih kecil kan sulitnya tuh kita gak bisa beli plastik atau packaging dari pabrik langsung kan nah itu hati-hati kalau ada bahan-bahan yang tidak food grade jadi kita harus pilih kantong plastik yang food grade jadi kalau kita dari pabrik kan bisa minta sertifikatnya atau mana spesifikasi yang food grade kalau kita beli di toko plastik kan gak bisa mungkin paling kita bisa nentukannya dari gini aja kalau plastik yang aman yang food grade itu biasanya tidak meninggalkan bau dan rasa kepada makanan yang kita taruh kalau ada sampai makanan tuh bau plastik pernah sering kan naruh kerupuk gitu bau plastik itu artinya kontaminasi dan itu kontaminasi yang sangat berbahaya itu kontaminasi kimia dan bahaya sekali gitu kan jadi memang memilih kemasan juga bagian dari produksi ya produksi di usaha rumahan nah ini juga cara ngemas tuh gak bisa pakai mesin-mesin sederhana kayak gini ini kan murah cuma 1 juta sekian ini apalagi lebih murah cuma 450 ribu tapi kalau buat frozen food nanti kan kalau gak vakum jadi gini kalau frozen food bagusnya semuanya tuh dikemas vakum biasanya kemasan yang dicocok untuk frozen food itu plastik nylon jadi kalau plastik tuh yang plastik biasa yang kita beli di kantong plastik itu namanya plastik PP ya polypropylene pada saat masuk mesin kemas dia gak bisa sering gitu loh kalau plastik nylon bisa sering gitu kan jadi dia bisa vakum nah kalau ayam atau beef patty nugget kita vakum bisa di bisa di vakum kan tidak ada udaranya minimal ya atau baso itu di vakum udaranya minimal nah udara yang yang masuk ke kantong plastik itu yang akan jadi bunga es nah yang itu yang akan merusak makanan cepat rusak karena kan bunga es ya makanan itu pokoknya musuhnya tuh air udara panas gitu kan akan cepat rusak jadi itu kita coba kalau yang vakum ini yang memang agak lebih mahal hampir 10 jutaan ya tapi itu penting juga sementara belum punya budget banyak kita bisa pakai vakum yang kecil ini nah mungkin setelah mengemas adalah penyimpanan ya tapi mungkin waktunya kan gak cukup ya ini juga lumayan detil administrasi jadi kita bisa melakukan administrasi yang sederhana dulu ya sebetulnya administrasi tuh sampai sok op nama dan lain-lain ya jadi setiap barang datang bahan baku datang kita harus quality control dan dicatat kemudian setiap hasil produksi tuh harus dicatat dan disimpan terus punya kartu stok ya di setiap penyimpanan terus kita harus punya forecast forecast datangnya dari mana dari data penjualan harian jadi administrasi itu harus ada di restoran masih juga ada administrasi seperti ini di gudang untuk yang menjual bahan-bahan ke franchise juga ada di produksi di McFood maupun di Amazie yang frozen kita juga ada jadi masing-masing punya sistem administrasi sendiri yang intinya saling menyambung-menyambung gitu ya jangan sampai produk itu kelebihan di produksi nah ini contoh alur barang penerimaan barang menerima surat jalan terus dari supplier ya tapi kalau bisa juga surat jalan itu dari perusahaan kita sendiri ya kan menerima barang kan gitu terus ada buku penerimaan barang terus nanti bisa kita masukin sistem kan ada namanya sistem sekarang udah banyak software yang murah-murah ya dulu kita pakai Zahir ya tapi itu juga kalau sekarang kita lagi mau ganti pakai sistem yang lain gitu restoran juga kita udah berbagai macam software kita coba ya tapi ternyata yang paling penting itu kan kesedisiplinan dalam data itu yang sering menjadi kendala di SDM ya jadi kalau sistem itu kan cuma alat kalau SDM yang gak benar ya kalau kita kontrol kita gak benar dari supervisor manager misalnya gitu gak benar gak jalan sistem kayak alur barang gini terus atau administrasi padahal ini penting banget ya karena kita biar tahu kan gak ada barang yang hilang gitu kan forecastnya benar nanti gak tiba-tiba ada yang beli kita kosong barang gitu atau bahan bakunya gak siap kayak gitu-gitu terus kalau ada retur juga nah ini mungkin yang terakhir aja dari saya rangkuman dari seluruh manajemen produksi sebenarnya kita itu bikinlah peraturan atau SOP standar operating procedure di dalam usaha kita walaupun cuma sederhana dulu saya waktu membuat usaha pertama kali itu langsung saya bikin SOP jadi tadi kan lihat yang usaha saya yang gerobak ya itu SOP-nya cuma tiga lembar yang gerobak itu yang fresh chicken itu ya cuma masak ayam sama kentang sama higienis personal hygiene si karyawannya walaupun jualan di gerobak kan dia harus pakai seragam dia harus apa kan kita gak apa harus pakai sarung tangan misalnya terus di gerobak kan kadang tempatnya gak ada tempat cuci ya jadi berarti harus masuk kemasan terus kalau yang cuci-cuci berarti kan kemana nyucinya itu kita juga dijadikan prosedur gitu jadi kenapa sih harus punya SOP jadi manfaatnya apa jadi biar usaha kita tuh ada peraturannya dan orang yang kerja sama kita juga paham dan yang penting lagi pada saat nanti mengajukan legalitis ini akan disertakan dokumen ini jadi kan gak bisa ujuk-ujuk kita ngajukan tadi sertifikasi PSB ke BPOM terus minta register izin edar tanpa kita punya dokumen-dokumen seperti ini jadi apa saja sih yang harus lewat SOP sebenarnya semuanya ya bagaimana menerapkannya ya itu yang penting tuh nerapinnya jangan rumit jadi bikin SOP tuh jangan rumit-rumit nanti gak ada yang ngerti gitu kan terus yang penting terus melatih dan kontrol nah ini contoh ya ada SOP hygiene pekerja jadi kebersihan diri di checklist aturan kerja pakaian kerja prosedur K3 K3 tuh keselamatan kerja kalau di McFood kan karena bikin seasoning ya mereka harus pakai apa masker khusus yang benar-benar tidak menghisap debu jadi ada filter yang khusus yang harus diganti tiap hari kayak gitu kan terus tadi SOP ruang fasilitas produksi kan tadi udah kita bahas ya tentang aturan-aturan di ruang fasilitas produksi yang kita bisa bukukan sebagai SOP terus SOP peralatan fasilitas produksi terus SOP proses produksi terus SOP pengemasan SOP penyimpanan ya jadi penyimpanan juga jangan dianggap sepele kayak tadi ya contohnya kalau kita menyimpan bahan-bahan jadi ataupun bahan baku yang beku itu tuh kadang ya freezer itu suhunya drop namanya di Indonesia itu kan apa listrik sering gak stabil jadi kalau kita di Amazi itu selalu punya kontrol freezer selain termometer yang ada di badan freezer-nya itu kita juga bikin pakai lagi termometer digital jadi kita ukur tuh ada orang gudang tuh keliling kontrol cek suhu freezer ngecek terus bisa juga kan kadang-kadang ya misalnya kabel namanya kita usaha kecil kadang kabel copot gitu ya sepele ya bahaya banget ya terus apa itu selalu harus dicek kayak gitu terus laporan stok harian juga harus disiplin sering kan keluar masuk barang gak dicatat gitu itu kacau gak sih ini sih contoh-contoh aja ini contoh ya ini contoh misalnya di restoran bikin sambal matah restoran Amazi Bu Yanti iya sudah selesai iya mungkin nanti boleh kita lanjutkan dengan tanya udah selesai sih ini cuma contoh iya silahkan oh iya oke makasih Bu Yanti pas waktunya pas ya thank you luar biasa Bu Yanti jadi menginspirasi ya sebenarnya SOP itu walaupun masih UKM atau bisnis kuliner rumah tapi udah mesti lah ya harus utama resep makanan yang kita produksi ya itu bener-bener harus di SOP kan oke oke nanti kita gak punya pelanggan loyal atau pelanggan yang repeat karena kualitas makanan kita tidak stabil gitu kan oke saya tutup kita tutup dulu Bu ya presentasinya ya oke thank you Bu Yanti kita kasih aplaus dulu dong untuk Bu Yanti terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya